yoi guys balik lagi sama gua Noob Deli di game EFC mobile lagi ya guys ya jadi ya buat yang kalian belum ngambil rekrutan misterius hari ini udah bisa diambil ya plus kita ada event baru yaitu adalah Conmeable Papa Amerika ya seharusnya sih kemarin gua buat cuma ya baru sempet Nah untuk pemain-pemainnya siapa aja pemain-pemainnya di sini ada dari grup A dulu ya mungkin kalau yang pemain ini nggak bakal gua bahas mendalam ya ratingnya tapi ya kalau kalian mau pakai boleh tapi ya untuk pemainnya pertama itu ada Davis David sama Messi jelas di sini David tuh eh Davis menurut gua oke banget sih kalau kalian mau pakai ya tinggi 185 kecepatannya 107 ah menurut gua the best best lah di Davis salah satu pemain yang menurut gua the best kalau kalian mau beli terus juga di sini yang di grup A gua rekomendasiin kalian beli The Paul juga sama Martinez itu nah nih ya ini The Paul bagus banget untuk CM tingginya juga bagus ini Martinez tapi Martinez mungkin kayaknya agak mahal sih ya nah agak mahal Oke itu untuk yang tim A nya ya tim B nya ini bakal gua rekomendasiin per tim aja kalau di sini gua cuma rekomendasiin satu itu Jimenez doang tapi Jimenez menurut gua juga nggak terlalu oke sih karena tingginya 182 terus juga fisiknya menurut gua agak kurang kalau kalian mau main sundulan kurang kalau kalian pengen main cutting inside juga agak kurang Santiago Jimenez jadi menurut gua gua agak kurang tapi kalau kalian memaksa untuk beli ST dari grup B ya Jimenez sisanya enggak terlalu sih abis itu yang grup C nya nih karena set event ya pemainnya jadi enggak terlalu gimana-gimana banget untuk grup C nya gua bakal rekomendasiin beli Araujo guys Araujo nih bagus banget ya fisiknya 101 eh 102 bertanda 101 menurut gua bagus banget gameplaynya juga bagus stamina juga oke Nunes bisa kalian pakai fisiknya juga gede abis itu juga menurut gua gerakan triknya juga bintang 4 bagus banget pace nya juga kencang tinggi 187 paling minus di kaki sama menurut gua adalah minus di bagian kalau kalian mau nyundul-nyundul pakai Nunes ya agak minus dia dia mendingan kalian pakai buat cutting inside ke dalam terus tendang karena ya kaki kanannya masih lima jadi masih aman seharusnya ya jadi ya rekomendasi sih gua Araujo Anunes Araujo sih guys oke abis itu untuk grup D nya udah pasti gua bakal rekomendasiin itu adalah si Dias guys ya Dias bagus banget LM ya kalau kalian mau beli LM bolehlah mempertimbangkan si Dias ini ya gitu untuk sisanya kayak Almiron suram menurut gua kenapa karena dia fisiknya kecil banget terus juga kalau kalian main yang fisik-fisik kecil begini eh Almiron itu kakinya juga 53 jadi kalau kalian pakai cutting inside kadang suramnya kalau dia pakai kaki kanan sih jadi menurut gua kalau mau ngambil winger itu kakinya yang 54 atau 55 sekalian kalau 53 menurut gua agak susah sih guys sumpah gitu untuk Miguel Almiron nggak gua terlalu rekomendasiin gua bakal rekomendasiin sih Luistias aja Bruno Guimaraes gimana Bang Bruno Guimaraes boleh kalau kalian mau pakai dan kalian memang fansnya Brazil boleh banget dipakai cuma menurut gua nggak ada yang terlalu spesial sama Bruno Guimaraes tapi untuk statnya menurut gua bagus dan ya bisa dipakai juga sih kalau kalian mau terus adder juga bagus apalagi di bagian dan bertahannya 102 cuma dia mungkin minus di fisik aja sih untuk adder gitu ya Nah itu untuk eventnya dan pemain-pemainnya Nah untuk di klub gua sendiri gua udah ganti lagi penyerang Arnaut Taufik gua ganti kenapa gua ganti sebenarnya gua pengen naikin offer aja sih karena di sini dia kan ungu ya gua bakal buat si mitrovik ini jadi merah nah terus kenapa gua milih mitrovik gitu kan dari Arnaut Taufik jadi mitrovik yoi fig fig semua sebenarnya simpel Arnaut Taufik itu kan sebenarnya kemarin gua mau pakai buat kati inside di dalam karena dia punya fisik bagus terus juga skill move yang bintang 4 tapi semakin ke sini untuk apa namanya kati inside orang-orang udah mulai jaga di tengah terus guys jadi dia numpukin backnya itu di tengah jadi kita agak susah untuk kati inside nah karena dari itu gua berusaha untuk coba main crossing lagi dan gua pakai si mitrovik gitu kenapa gua pakai mitrovik sebetulnya simpel banget cuy stat dasarnya bentar ya kita cari stat dasarnya deh stat dasarnya mitrovik ya menurut gua oke banget sih stat dasarnya mitrovik nih nah nah stat dasarnya mitrovik fisiknya itu 101 coy jadi gede banget fisiknya jadi kalau kalian pengen nendang pakai dia pun menurut gua kalian tinggal giring giring bola aja di depan gawangnya ke bodi-bodi tuh dia dia tahan banget gua udah nyobain parah itu kalian bisa nendang dengan nyaman dan aman gitu kakinya 54 plus kalau kalian lihat disini dia ada trade penyundul kuat juga jadi menurut gua dia bisa nendang dia bisa sundulan juga jadi bener-bener bagus cuma minusnya dia skill move nya bintang 3 jadi dia nggak bisa bawa bola sendiri bener-bener harus kalian umpan ke dia dan untungnya dari statnya pemosisiannya lumayan bagus gitu jadi ya pemosisiannya lumayan bagus ya 102 dibandingkan sama Arnau Taufik gua mana nih mana Arnau Taufik gua nih nih pemosisiannya cuma 94 guys jadi ya memang lebih bagus sih mitrovik jauh untuk pemosisiannya dia tadinya gua pengen pakai si Patrick Skikini cuma dia fisiknya menurut gua agak kurang terus kakinya juga 53 gitu jadi ya gua pindah ke mitrovik guys dan enak banget sih oke lah ya itu untuk eventnya sama pemain barunya kenapa gua pakai kita bakal langsung aja ke matchnya ya semoga sih nggak dapet yang susah-susah banget ya karena lagi bagus banget nih tuh ya lagi bagus banget gitu kalau dapet OVR-nya 102-103 aduh pusing sekali kepala nah seharusnya imbang-imbang lah ya OVR-nya ya tapi ya kalau eh kalau evo-nya tinggi juga suram sih evo-evo tinggi tuh susah banget gila dah apalagi bagian CB ya gila itu evo-evo tinggi sih CB-nya kayak batu anjir oke kita bakal lihat pemainnya siapa aja oke seharusnya imbang lah ya oke kita coba ya pakai mitrovik oke kiesa ke Williams Declan Rice Declan Rice pengen gua ganti Giorginho gimana guys yang dari Itali tuh CDM-nya Arsenal juga sih pokoknya di tim gua tuh harus ada satu pemain Arsenal coy hehehe oke Kovacic Mitrovik oh ya dia udah kedepan nice ke Williams oke oke Mitrovik Buhh gila lihat di bodi bodi coy di bodi bodi udah kayak batu gila si Mitrovik nih lihat ya final shotnya bagus itu yang gua bilang kakinya 5-4 kan nih tuh tuh gila the best banget kan hahaha gua udah cobain Mitrovik beberapa kali ya hampir di 3 match dan gila dia enak banget sumpah dah kemarin gua sempet sampai malem nyari EST ya gua nyoba hampir 3-4 EST gua nyoba si Smig abis itu gua nyoba siapa lagi ya Flachovic nah gila guang buang duit parah tapi yah udah dapet sih Mutrovik jadinya BUUUMMMMMm beraber brates dari Mitrovik guys gue gila gokil kan Murah kan OVR 97 Apa ya kurangnya Kurang cuma skill move doang Cuma karena gue tipe yang ST nya finisher ya Kemarin gue sempet pake Pake bawa bola Cuma orang-orang tuh sekarang Jadi di tengah mulu backnya Jadi susah untuk bawa bola ke tengah Jadi sekarang gue udah nyoba buat crossing lagi Dan belajar buat crossing lagi ya Tapi gue butuh ST yang bener-bener Kuat banget di tengah untuk solo Untuk berduel sama CB dan Berduel sama CDM nya Itu jatuh lah kemitrofik gila Yang pertama sih Kalian bisa liat ya dia di bodi parah cuy Untuk nendang-nendangnya Tuh dia selalu ada di tengah ya Jadi gak cor parah cok Solo ST pun gak usah takut Nah puter CSA nice Aduh diambil white Wah screen air gimana ini Nah nice Tung si Allison Baker masih bisa Nepis Itu pengen gue ganti sama Si Casper Michael Coba saya cu Nah nice Bas Tony Bas Tony bola bawahnya sih Gak usah ditanya ya Mantep banget Tapi ya untuk bola-bola atas tuh Perlu perbaikan Oke Foden Ganti Del Piero Pele ganti Butra Goeno Banyak banget yang diganti Oke Dia mau mancing kita buat keluar ya Oke nice Bas Tony liat ya Bola-bola bawahnya Bas Tony sih Gak ada obat bro Ayo 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 Cus Ya umpanya malah ke CSA Aduh gak dapet Aduh gak dapet Kok facik gue Ganti dulu Hmm Nama Bas Tony di tackle coy Tackle berdiri tuh Ini bahaya sih Karena LBRB gue pendek-pendek nih Nah baru gue bilang bahaya Oke di Lorenzo Puter dulu Di Trophic Di Trophic Di Trophic Puter lagi Scriniar Di Marco Di Marco Di Trophic Aduh Milinkovic lama sekali naik ya Nice Nice di Marco Gila back-back Italy Interceptnya gacor-gacor cu Oke Masih Nico Williams Di body dia sama Feron Milinkovic Masih Milinkovic Oke Milinkovic Kok facik Waduh Ketepis Tuh ya Susah banget Ketengah tuh Pasti ada orang Tuing Mitrophic Parah cuy Mitrophic Sumpah dah Kayak bisa liat itu Nah Sampai terbengong-bengong itu Si Feron coy Feron tuh termasuk CM yang kuat loh Untuk kalian yang Apa namanya Suka defense untuk corner Gila Mami Mitrophic Diving header coy Gak main-main Tuh Soalnya di depan lagi Nah Nah Dia gak dapet Gila bener Gila bener Mitrophic ya Gue pake dia hampir Ini berarti 5 match nih Gue pake dia Gila sih Bener dah 5 match pake Mitrophic Gila Gila Gue sampe Amaze sendiri Bukannya gimana-gimana ya Cuma lu bayangin aja Dengan posisi yang tidak aman ya Dengan tidak Itu posisi gak bagus banget Si Mitrophic Dia bisa Ngelakuin diving header Gitu Biasanya kalo Arnaud Taufik Atau Drogba gitu Yang bisa mungkin Cantona Cuma kalo Cantona Itu kan Gimana ngomongnya ya Dia posisioningnya Kadang suka Lebih ke kanan Atau ke kiri ya Tergantung winger Yang bawa bola Cuma kalo Arnaud Taufik Bener-bener Di tengah gitu cuy Jadi enak banget Untuk umpan-umpan Iya 5 match Gue pake dia Iya Lawannya offer 100 Iya bener Berarti 5 match Satu seri Satu Dia gak nyetak Gue lama sekali Susah banget ini Gila Si Akun Chelsea nih Buset Gue juga gak ngerti ya Oh iya Backnya Vanek sama Saliba sih Sorry ya Cuma itu susah banget Ngegolin ya Gila Jadi ya Gitu aja untuk Video kali ini ya Kalo kalian lagi nyari penyerang ST Mitrophic The best underrated ST guys ya Jadi Gitu aja Jangan lupa subscribe Like dan share Kalo mau donasi Ada di kolom komentar Bye bye